Hai teman-teman desa kembali lagi dengan saya Sofa Mustafa di konten kali ini kita akan membahas masalah seputar desa yaitu tentang bagaimana cara pendirian klub sepak bola desa menggunakan komunitas jadi pendirian klub sepak bola desa ini melalui komunitas kita tidak memperlukan legalitas dari desa ataupun dari lembaga seperti Yayasan pada dasarnya untuk mendirikan klub sepak bola desa berbasis komunitas sama saja dengan mendirikan klub dari desa ataupun dari Yayasan yang pertama kita harus persiapkan adalah komunitas orang-orangnya orang ini bisa orang-orang ini malah yang terpenting adalah ada orang yang peduli terhadap sepak bola itu dan ada dua hal yang perlu disiapkan disini yang pertama adalah kita harus mendirikan komunitasnya komunitas ini bisa terdiri dari dua sampai lima orang lebih baik kalau ada 10 orang tapi dua sampai lima orang saja cukup kemudian buat berita acara pendirian komunitas kemudian buat stempel untuk mengesahkan berita acara tersebut dan persiapkan juga alamat dan susunan pengurusnya setelah berita acara pendirian komunitas itu terbentuk ada stempel sudah ada kop sudah ada alamat sudah ada pengurus sudah ada nah ketua komunitas kemudian mengeluarkan SK untuk mendirikan sebuah klub yaitu komunitas itu mengeluarkan sebuah surat keputusan tentang pendirian suatu klub olahraga desa misal klub sepak bola untuk pendirian klub sepak bola hampir sama dengan pendirian ya komunitas tadi yaitu setelah muncul SK pendirian dari komunitas kemudian kita membuat stempelnya kita menyusun pengurusnya kita tentukan alamatnya membuat kop suratnya kita buat ADART dan kita buat susunan pengurus untuk mengelola klub tersebut jadilah itu klub sepak bola tisa berbasis komunitas nah setelah itu baik komunitasnya ataupun klubnya bisa membuat rekening lembaga kita di penerbangkan kita bisa menggunakan bank ambil sotoh bank BRI di bank BRI nanti kita bisa membuat rekening atas nama komunitas ataupun atas nama klub sepak bola dengan demikian karena kita memiliki rekening sendiri jika kita berdasarkan dengan biaya ketiga ataupun biaya sponsor kita akan terlihat lebih profesional karena walaupun kita klub sepak bola dari desa tapi pengelolaan kita sudah terkesan seperti mengelola klub profesional salah satunya dengan memiliki rekening sendiri gimana pengalaman kalian Apakah sudah ada yang menjalankan pendirian klub sepak bola berdasarkan komunitas seperti ini kalau sudah ada komen di bawah terima kasih di bawah terima kasih terima kasih